Kasus jual beli bayi dengan modus adopsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil dipengar polisi. Dilaporkan pelaku dari kasus tersebut seorang pria bernama Suhindra berusia 32 tahun. Ia melancarkan bisnis jual beli bayi dengan cara membuat konten di TikTok dengan judul ayah sejuta anak. Konten tersebut ditujukan untuk para ibu yang hamil di luar nikah dan korban muda paksa. Bagaimana kelakapan dari kasus ini? Kita lihat fakta-fakta yang dikutip dari Kompas.com dan Tribunews Bogor.com. Kasus bermula saat Suhindra membuat konten ayah sejuta anak. Ia kemudian membungkannya di akun Instagram dan TikTok yang ia kelola. Poten tersebut dibuat bertujuan untuk mengait ibu-ibu yang hamil karena insiden baik karena hamil di luar nikah maupun tinggal kekerasan seksual. Suhindra menawarkan tempat penambungan untuk para ibu hamil agar bisa melahirkan dengan tenang. Bahkan setelah melahirkan, pelaku berjanji akan mengurus proses adopsi. Namun, semua itu hanya modus bagi pelaku agar bisa menjual bayi yang dilahirkan tersebut. Kapolres Bogor AKBP Imam Imanuddin mengatakan, Suhindra melakukan aksesnya selama kurang lebih satu tahun. Selama itu, ia sudah mengumpulkan 10 orang ibu hamil dari luar Bogor. Mereka diberikan tempat pinggir sementara di perumahan Green Fiona di Saturipan Kecamatan Cising, Kapolten Bogor. Iman mengatakan, satu bayi sudah dijual pelaku ke wilayah Kamp Lampung. Orang yang mengadopsi tersebut dimintai sejumlah uang, yaitu sebesar 15 juta dari setiap satu anak yang diadopsinya. Pelaku berdalih kepada orang tua adopsi, uang tersebut digunakan untuk menutup iaya selama persalinan. Padahal faktanya persalinan sudah ditanggung oleh BPJS. Baptana waylah Penukat Kecamatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton